Intro Tubuhnya digerogoti berbagai virus, Kiwil dikabarkan tak bisa lagi berbuat apa-apa hingga pesimis dengan kesehatannya yang terus menurun. Namun sebelum lanjut alangkah, baiknya jika Anda menekan tombol subscribe serta tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita Indonesia selanjutnya, habar kurang sedap datang dari komedian Kiwil. Komedian bernama asli Wildan Delta itu dikabarkan jatuh sakit. Terus mengalami penurunan kesehatan, Kiwil terlihat lemas dengan selang infus di tangannya. Diketahui, kondisi kesehatan Kiwil tengah memprihatinkan. Dikutip dari tayangan Youtube STARPRO Indonesia, Kiwil pun tampak lemas berbaring di ranjang rumah sakit. Saat ini sang pelawak dikabarkan sedang dirawat di UGD karena penyakit yang diderita. Menurut pengakuan Kiwil dan istrinya Fenty Fegianti, tubuh sang pelawak tengah digerogoti virus. Tak cuma satu, Kiwil mengakui tubuhnya tengah dihantam beragam virus. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Kiwil mulanya menduga ia terkena demam berdarah. Namun sesudah melakukan pengecekan, ia dinyatakan negatif DBD dan malah mengalami infeksi. Abang awalnya sakit mengarah ke DBD. Udah seminggu, udah diperiksa alhamdulillah gak ada DBD. Tapi infeksi dan radang, ucap Fenty seperti dikutip grit, ide, minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022. Menurut Fenty, proses pemulihan kesehatan Kiwil akan berlangsung cukup lama. Lantaran, mantan suami Rohimah dan Maggie Wulandari itu mesti menyembuhkan satu persatu virusnya. Tak dapat sekaligus, Kiwil harus menjalani dan membereskan virus secara bergantian. Virusnya banyak tapi bukan corona. Penyembuhannya juga satu persatu mulai dari kaki, lambung, kemudian paru. Terus virus di radang diobati sembuh baru ngobatin yang kepala. Gitu terus, terang Kiwil membeberkan kondisi kesehatannya. Merasakan kondisi kesehatannya menurun, Kiwil pun mengaku pasrah. Bahkan, ia merasa sudah dekat dengan ajal akibat kondisinya yang terus melemah. Selain demam mau mati kayaknya, pandangan udah gak fokus, udah gak bisa melihat, wah gue mau mati ini, imbuhnya. Bersyukurnya, berkat penanganan yang cepat, kondisi Kiwil sudah mulai membaik. Terlalu banyak kegiatan kayak mondar-mandir Jakarta-Bandung beberapa hari. Jadi itu membuat faktor, terserang penyakit, sering ketemu orang juga, jelas Kiwil. Kemudian ditambahkan Fenty Vigianti, ia mengaku sempat daun waktu menyaksikan suaminya terkapar lemas. Mas Kiwil sudah gak bisa ngapa-ngapain, maaf istilahnya ke kamar mandi pun sudah gak bisa. Semua pop di celana, sudah gak bisa sendiri, ucap Fenty Vigianti. Sekian informasi dari kami, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe.